Intro Pemirsa terima kasih ada masih bersama kami dan kita tiba saatnya dalam Primetime Talk Kali ini bersama saya Donnie De Geyser Pemirsa hidup manusia dimulai dengan kelahiran Perayaan Natal yang diperingati sebagai hari lahirnya Yesus Kristus menjadi hari yang penuh sukacita Dan penuh kedamaian bagi umat manusia yang merayakan Lalu bagaimana agar damai sejahtera yang kita miliki bisa menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari Ini yang akan kita diskusikan bersama narasumber kami kali ini Yaitu Sekretaris Umum PGI Pendeta Gomar Gultom Dan politisi dari Gerindra sekaligus anggota DPR RI Martin Huta Barat Shalom Pak Pendeta apa kabar? Kabar baik Merry Christmas selamat Natal Sehat selalu ya Pak Martin juga apa kabar? Natal kali ini dimana Pak? Di Jakarta Jakarta? Keluarkan Jakarta semua? Jakarta Jakarta semua ya Kalau nama Huta Barat itu biasanya sudah di Sumatera itu Pak Tapi sejak jadi wakil rakyat harus merelakan Natal jauh dari kampung Pak Sejak kecil saya sudah tinggal Sudah di Jakarta Pak ya Oke Pak Pendeta ini Natal tahun ini berlangsung dengan damai Nah ini yang menjadi tema sentral dari perayaan Natal tahun ini bagaimana Anda melihatnya? Gereja-gereja di Indonesia itu PGI dan KWI dan juga diadop oleh negara Natal tahun ini dibawa terang tema Hidup bersama sebagai keluarga Allah Ya Ada dua tekanan disitu Pertama keluarga Belakangan ini kita tahu keluarga makin banyak mengalami kesulitan sekarang Padahal kita tahu bersama kemajuan bangsa ini Tiangnya ya keluarga Yang kedua Hendak mengkoreksi bahwa keluarga itu tidak hanya antar manusia Suami istri dan anak Tapi keluarga Allah itu juga merangkumi alam semesta Termasuk bangsa Indonesia bagi dari keluarga ya? Tapi tidak hanya manusia tapi tumbuhan, hewan, tanah, udara, dan laut Itu juga ciptaan Allah bagian dari keluarga Allah Ya artinya ketika Allah hadir dalam kehidupan manusia berkeluarga Seharusnya kan setiap keluarga di Indonesia ini termasuk keluarga bangsa menempatkan Allah sebagai tokoh sentral begitu? Allah menjadi kepala keluarga Jadi relasi antar anggota keluarga itu adalah cerminan dari kesetiaan terhadap Allah sang kepala gereja Kepala keluarga itu Tapi kenapa Pak Pendeta tema ini menjadi tema sentral? Apakah memang sudah ada dekadensi atau kemerasotan moral dan terpetik dalam keluarga bangsa kita sehingga harus dibangkitkan kembali sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga? Bukan saja kita bicara rumah tangga unit terkecil ya tapi bangsa Ya paling tidak Presiden Jokowi sendiri mengatakan kita mewarisi kerusakan yang begitu parah dengan negara ini Keruntuhan moral juga terjadi banyak kepatutan yang tidak terjadi Kita saksikan televisi, koran, betapa elit-elit bangsa kita ini menunjukkan perilaku yang tidak patut dalam tanda tertentu gitu Keruntuhan moral sedang terjadi Ya ada kebangkitan agama Gereja penuh, masjid penuh, ada ibadah yang mengharubirukan Tapi toh kita lihat korupsi jalan terus, pertikaian antar elit terjadi jalan terus, konflik antar agama jalan terus Jadi ada keruntuhan moral di tengah kebangkitan agama Nah ini tidak bisa kita katakan ini kegagalan pemerintah atau negara semata Ini juga kegagalan agama-agama yang tidak mampu memberikan peran transformatif agama Dan yang lebih kecil lagi ini juga kegagalan keluarga-keluarga Soal pendidikan, proses mempersiapkan pemimpin bangsa, pemimpin masyarakat itu kan keluarga Karena tidak menjadikan Allah sebagai kepala keluarga begitu ya Tapi mungkin juga begini Pak Pediatra Pak Martin Bahwa manusia menganggap agama sebagai simbol, bukan untuk menjalankan Jadi banyak yang menganggap beragama sebagai simbol bahwa orang beragama Tapi dalam perilakunya menjalankan sehari-hari Agama sebagai baju Baju Pak ya Bukan isi Dan itu yang memang tantangan bukan hanya di Indonesia Tapi bagi seluruh umat manusia Nah Natal ini kan memberikan kita harapan Bahwa ke depan kita akan memperbaharui diri kita Jadi kalau kita bicara Natal itu identik dengan damai sejahtera Jadi pesan perdamaian, pesan mengasihi sesama manusia Dan pesan solidaritas terhadap umat manusia Jadi umat manusia yang miskin, yang kecil, yang tidak berdaya Harus itulah yang terrefleksikan Kita bangunkan, kita tolong, kita tunjukkan Sebab Yesus lahir itu di tengah-tengah palungan Tandang domba bukan di tempat mewah Bukan di penginapan, bukan di setana Tapi artinya adalah bahwa Yesus itu adalah untuk seluruh umat manusia Bukan hanya untuk orang Kristen Yesus itu lahir pada semua umat manusia untuk memberikan perdamaian Agar seluruh umat manusia yang menjadi ciptaan Allah Bisa hidup rukun, bisa hidup bersatu, bisa hidup sejahtera Itulah Pak Natal sebenarnya Artinya kalau memang bukan cuma umat Kristiani Seluruh umat memaknai Natal itu dengan sebaik-baiknya Tidak akan pernah ada suatu perayaan yang dilakukan dengan kewaswasan, ketakutan Nah kalau Anda melihat peran sentral dari pemerintah Sebagai penguasa atau yang membuat bahwa semua umat beragama di muka bumi ini Bisa menjalankan perannya masing-masing Bagaimana nih Pak Martin? Jadi pemerintah itu harus melindungi, mendukung, mendorong Seluruh umat beragama itu bisa mengalami pencerahan Dengan kehidupan keyakinannya masing-masing Jadi masing-masing orang bisa mendapat inspirasi, motivasi dari hidupnya beragama Dan itu diarahkan oleh pemerintah bagi kepentingan nasional kita Tapi dia beragama harus dihormati, dilindungi oleh negara Dan kali ini saya kira luar biasa Itu khasasi manusia ya? Ya, dan kali ini luar biasa saya kira Kenapa Pak? Pemerintah dan kita harus menyatakan terima kasih Kepada polisi, TNI, pemuda Hansor, pemuda Masjid dan sebagainya Pemuda Pecalang di Bali Karena perayaan Natal tahun ini berjalan damai Orang tadinya begitu takut Sebab pengalaman 15 tahun yang lalu Pada saat perayaan Natal 21 gereja Dari mulai siantar sampai dengan Mojokerto Bom, meledak Dalam waktu yang bersamaan 23 orang meninggal pada saat ini Salah satu adalah di Mojokerto pemuda Hansor Karena dia menjaga gereja Dia korban meninggal Nah, jadi sebenarnya dari situ kita berpengalaman Bahwa perayaan Natal ini Bagi sepuluh umat manusia Dan contohnya pemuda Hansor Mojokerto tadi Dia menolong sesamanya Dia mengorbankan dirinya Dan bagi umat Kristen itu tidak pernah bisa lupa Bahwa perayaan Natal itu Seorang pemuda Hansor Korban Sebenarnya siapapun yang menjalankan agamanya Pasti memahami dan bisa menghormati agama orang lain Begitu kan? Jadi kalau orang-orang yang berteriak atas nama agama apapun Tapi tidak menjalankan nilai-nilai kebaikan Ataupun kasih sayang pada sesama Itu juga perlu bertanyakan Pak Pendeta bagaimana? Ini juga catatannya Artinya di satu sisi kita bersyukur Seperti kata Bung Martin tadi Dengan kondisi Natal sekarang Tapi di sisi lain Kita juga jadi prihatin gitu Setiap kali perayaan Natal belakangan ini Kita bicara tentang polisi yang diturunkan Banser yang diturunkan Untuk menjaga perayaan Natal Itu di satu hal mengembirakan Tapi di sisi lain Menjadi pertanyaan Kenapa Setiap kali perayaan Natal harus dijaga Seolah-olah perayaan Natal ini sebuah tindakan kriminal Nah ini yang Bapak katakan tadi Kalau setiap umat beragama Menghargai nilai-nilai agama Mestinya tidak ada persoalan di situ Pak Pendeta saya akan tarik kepada keadilan sosial Artinya agama apapun di Indonesia Diakui keberadaannya Dan menjalankan ibadah masing-masing Artinya ketika aparat turun Mengamankan sebuah perayaan agama masing-masing Itu kan sudah kewajiban pemerintah atau negara Tapi bagaimana mensikapi Bahwa hadirnya sosok aparat keamanan di situ Bukan dalam perspektif yang Anda katakan tadi Bagaimana mensiasati kepada seluruh jemaat Yang Anda bisa sampaikan kepada pemirsa kita ini Ya artinya gini Tugas negara untuk mengamankan Itu pasti Tetapi jangan juga kita terlalu Melihat seolah-olah Ini sebuah peristiwa Yang mengancam Gak usah terlalu over begitu ya Artinya ada pihak yang merasa terancam Dengan perayaan Natal ini Mestinya sejak awal Kita menyelesaikan masalah itu Natal dengan Dengan turunnya polisi tentara itu kan Muara dari sebuah akar yang Terselesaikan Yaitu adanya sekelompok orang Yang menilai Natal itu sebuah ancaman Sehingga cenderung untuk diganggu Dalam kerangkai ini negara hadir Di situ kita sambut negara hadir Seperti kata abu Mungkin ini proses ya Kita harus kembali ke awal Proses betul Sejak awal Tugas kita sekarang Tugas negara sekarang Untuk mencerdaskan masyarakat Mencerdaskan warga Agar beragama Melihat substansinya Tidak ada Agama yang merupakan ancaman Buat yang lain Baik Pak Martin, Pak Pendeta Kita break dulu Dan kita juga akan Memberikan kesempatan kepada pemisah Bagi Anda yang ingin Memberikan pertanyaan Komentar Atau mungkin ucapan Selamat Natal Bagi keluarga Anda Silahkan mengirimkan Atau menghubungi Melalui nomor Dan saluran informasi Yang ada di layar televisi Anda Kami segera kembali Sesat lagi